Hey Menteri menari-nari di depan raja teman-teman setelah menghancurkan bagaimana gajah Viancento Rauf Mamedov vs Daniel Dubov Kita mengataui Daniel Dubov ini seperti permainan sang legendaris kita Mikkel Tarr Yang selalu memberikan langkah pengorbanan Bagaimana keseruannya dalam pertandingan ini? Siapkan konsentrasi ini Saya akan menganalisis jalan pertandingan seserana mungkin untuk teman-teman dapatkan ilmu Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawiches Welcome Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya Oh ya teman-teman Rauf Mamedov ini berasal dari Azerbaijan Seorang Grandmaster yang bukan kacang-kacang Selamat menyaksikan Di sini Daniel Dubov memegang buah putih Dan dia memulai dengan pion E4 Rauf Mamedov pion ke G6 Jelas teman-teman Gajah Viancento disiptakan oleh hitam Daniel Dubov pion ke D4 Membuka petak gajah gelapnya Kena terjadi Rauf Mamedov gajah Viancento Daniel Dubov langsung merespon kuda ke C3 Setelah hitam penempatan pion ke D6 Terjadilah pembukaan modern defense Variasi standar Kita pelajari teman-teman Bagaimana Daniel Dubov menciptakan peluang Untuk menghancurkan gajah Viancento Terlebih dahulu Dia menaikkan gajah ke E3 Lalu hitam kuda ke F6 Persiapan rok aris Meraja mungkin Di sini langkah cerdik pion F3 Menghambat pergerakan kuda ke G4 Agar gajah petak hitamnya tetap aman Hitam pion ke A6 Menjaga kotak B5 Selanjutnya Dubov mempersiapkan menteri ke D2 Mendukung gajah yang nantinya ke H6 Bagaimana Rauf Mamedov merespon Dengan kondisi seperti ini Dia belum mengetahui teman-teman Pion B5 dimainkan Daniel Dubov Kita bisa simak penempatan gajah ke H6 Karena apa? Jika hitam mencoba menghindari gajahnya ke F8 Maka gajah pukul gajah Hitam tidak akan memiliki hak rokade saipraja tentunya Maka dari itu Dengan posisi mengajak pertukaran gajah Hitam melakukan langsung langkah rokade saipraja Dan ini yang diinginkan oleh Daniel Dubov Berikutnya pion H4 teman-teman Sudah sangat jelas gajah tersebut Nantinya akan dilaga Bagaimana cara menghancurkannya Pion F, Pion G, Pion H Nantinya akan dimajukan ke depan Dan putih melakukan rokade saipraja tentunya Hitam Pion ke C5 mengajak pertukaran Ini pelajaran penting teman-teman Jika ingin menghancurkan gajah Pion Centro Jangan kukul pion dengan pion Karena apa? Ini sangat merusak Dengan kondisi pion membalas Menteri hitam sudah membuka ruang Untuk melakukan pertukaran menteri Karena apa? Posisi menteri putih itu harus tepat di D2 Jangan ada yang mengganggunya Maka dari itu Daniel Dubov pion D5 Menutup pergerakan Terlihat teman-teman Rokhamedov melihat hal yang sangat negatif Maka dari itu mengajak pertukaran kembali Daniel Dubov mengabaikan Dia memainkan pion H5 Tetap dengan tujuan awal Jika pion pukul pion Ini hal fatal teman-teman Karena menteri langsung ke G5 Tidak ada yang bisa menyelamatkan Kecuali kuda mundur Dan menteri hitam tewas Jika dilanjutkan 100% Putih menang Kita kembali Maka dari itu Setelah pion H5 Dimainkan oleh putih hitam Di sini pion ke B4 Mengancam kuda Sementara waktu Daniel Dubov Menurunkan kudanya ke E2 Permainan berlanjut Pion pukul pion diabaikan Dubov memilih Memukul pion yang ada di G6 Disambut oleh pion yang ada di F7 Berikutnya Putih mengambil langkah Pertukaran gajah Karena apa? Menteri ke H6 Sudah didukung oleh benteng Yang sudah terbuka Tempo skak dilakukan Raja wajib mundur Ke G8 Next Di sini Daniel Dubov Mengaktifkan perwiranya Ke F4 Mengharap Ataupun Meminta pertolongan Kepada kuda Untuk bisa melakukan serangan Yang sangat berbahaya Apabila pion pukul pion Dengan posisi seperti ini Itu hal fatal bagi hitam Karena mengorbankan kuda Adalah Ancaman skakmat Yang tak terhindarkan Maka dari itu Rauf Mamedov Melihat jelas Dia tidak pukul pion Yang ada di E4 Melainkan melindungi Kotak 7 Menteri ditempatkan ke E7 Dan sekarang Daniel Dubov Ada ancaman Karena Menteri sedang mengepin Posisi pion Dia langsung melakukan Roka di saya menteri Yes Hitam Kuda ke G6 Lalu putih Benteng memukul pion Ini langkah yang Sangat akurat Teman-teman Menteri hitam Langsung ditempatkan ke G7 Karena apa teman-teman Jika hitam Menginginkan Pertukaran kualitas Berharap Mendapatkan benteng Memukul lelingan kuda Maka itu hal fatal Bagaimana respon putih Tetap Menaikan gajah Ke C4 Mengepin posisi kuda Jika ini Dilanjutkan oleh hitam Maka jelas Tempos kak Dilakukan oleh putih Aja bergeser Teman-teman Gajah Memukul kuda Dan apabila Satu lagi peranian Ditutup Tempos kak Tidak Bergeser Tetapi ditutup oleh gajah Yes Pukul saja gajahnya Tempos kak Kembali Responder hitam Memukulnya dengan menteri Jelas Sekak Menteri pukul pion Raja ke F8 Ada ancaman Kepada benteng Dan kuda Simpelnya Hitam Menempatkan benteng Sekaligus melindungi Kudanya Tapi ada putih Tempos kak Ke H8 Harus ditutup oleh menteri Giliran putih Memukul benteng Hitam Hancur lebur Kita kembali Ke partai aslinya Teman-teman Ini semua Sudah dilihat Jelas oleh Rauf Mamedov Maka dari itu Dia tidak sembarangan Dia tidak memukul Benteng dengan kuda Melainkan penempatan Menteri ke G7 Menyelamatkan rajanya Tetapi Ini Daniel Dubov Teman-teman Selalu memiliki cara Kali ini penempatan Menteri ke G5 Kuda berani Memukul benteng Dan dia langsung Mengepin posisi kuda Menteri mengajak Pertukaran Daniel Dubov Tidak akan mungkin Melakukan itu Dia langsung Pukul kuda Dengan gajah Tempos kak Teman-teman Raja naik ke G7 Berikutnya Dengan kondisi Seperti ini Temukan langkahnya Post videonya Langkah putih Sangat dangerous Bagaimana teman-teman Apakah kalian sudah Mendapatkannya Selamat bagi Selamat bagi kalian Yang berpikir Pukul pion Dengan benteng Merupakan pengorbanan Yang sangat Brilian Hitam tidak punya Banyak pilihan Benteng tersebut Harus dipukul oleh Raja Berikutnya Daniel Dubov Melancarkan Aksi Pembunuhannya Memukul pion Tempos kak Raja mundur K8 Giliran Menteri K6 Menari-nari Untuk Menewaskan Raja hitam Dan ini Sekakuan Luar biasa Teman-teman Pemikiran Seorang Grandmaster Asal Rusia Daniel Dubov Menciptakan peluang Karena melihat Gajah Viancinto Dimainkan Dia berupaya Menukarkan gajah Dengan gajah Bagaimana Kita bisa melihat Akhir dari Pertandingan Yang memiliki Kemenangan Sangat Brilian Teman-teman Ngorbankan Benteng Memukul Pion Dan beberapa Langkah ke depan Raja hitam Temas Kita bisa Flashback Ataupun Mengulang-ulang Videonya Teman-teman Pelajari Dengan detail Bagaimana Gajah Viancinto Ini sangat Seting dilakukan Oleh Permainan Permainan Awal Ataupun Kita bermain Pada saat Di online Ataupun Di teman Dekat rumah Kita Teman-teman Kita bisa Pelajari Pion E4 Dimainkan Oleh Putih Dan Hitam Sering Mengeluarkan Gajah G7 Jika Kalian Memegang Buah Putih Siapkan Posisi Ini Pelajari Dengan Detail Bagaimana Menteri Mendukung Gajahnya Menteri Ditempatkan Ke D2 Dan Langkah Terpenting Teman-teman Pion F3 Sudah Dimainkan Menghindari Kuda Ke G4 Mengancam Gajah Mengancam Gajah Ambil Pelajaran Penting Saya sudah Menganalisi Pertandingan Seseran Mungkin Untuk Kalian Dapatkan Ilmunya Saat Bermain Nanti Ucapkan Terima Kasih Pada Video Ini Khususnya Jari Pelawiches Cukup Subscribe Nyalakan Loncengnya Bagi Yang Belum Dan Berikan Juga Komentar Yang Positif Like Agar Jari Pelawiches Terus Semangat Lagi Memberikan Video Video Unggulan Khususnya Pecatur Pecatur Legendaris Dunia Bye Bye Terima Terima kasih.